Outlook yang di awal-awal bulan ya Waktu itu ya, saya cerita bahwa Saya lagi suka ibaratnya Banyak basic industries Basic industries itu yang modelnya banyak metal mining Karena spekulatif Sebenarnya recovery di China itu tadi sih Dan somehow kalau kita lihat emang Base performer sektornya minggu ini dan minggu lalu Itu adalah basic industries gitu Dan saya masih dipunya View, saya masih sama gitu bahwa Ya modelnya metal mining Ini ceritanya menurut kita lumayan ada sih ya Maksudnya timah, tembaga, nikel itu masih Lumayan ada, semangat sekarang yang lagi Banyak main kan sebenarnya tembaga ya Tembaga kayak modelnya AMMN Dia kan punya tembaga Mereka tuh terbesar Kedua lah setara free port Nah jadi kalau kita lihat Itu saiznya kan lumayan gede, nah itu share price-nya Juga naiknya lumayan signifikan, MDKA Juga momentumnya lumayan positif Karena sebenarnya ini cerita Yang saya lagi, kalau Saya lihat arah investment story-nya tuh sekarang Orang tuh lagi suka cerita Sebenarnya renewable energy related lah ya Karena maksudnya Mereka address, maksudnya di global Itu lagi ada kayak trend shifting ya Maksudnya dari sisi batu bara Itu kenal renewables juga Concern terkait dengan lingkungan Juga kerasa banget Khususnya buat Indonesia ya Kalau kita IQR kita kan Sekarang bisa sampai 160 ya Intinya kita selalu top 10 lah Negara dengan Polusi Tertinggi di dunia IQR index kita tuh lumayan tinggi gitu Jadi mereka udah address banget bahwa Oh ini renewable energy tuh harus jadi Salah satu game changer nih Kedepannya Makanya share price kayak contohnya BRPT Pertamina geothermal Abis itu kayak aman mineral itu juga naik Mungkin orang bakal tanya Pak kok aman gitu Maksudnya ada related ke Renewal energy Ini mungkin sebenarnya jatuhnya case-nya indirect gitu ya Jadi Sebenarnya kan kalau misalnya kita ngeliat ya Jadi teknologi fosil Sama teknologi non-fosil ya Kalau saya baca-baca Jadi sebenarnya teknologi yang kayak modelnya non-fosil Atau renewable itu Butuh spesifikasi atau butuh Resources kayak tembaga lebih banyak Dibandingkan yang fosil Bisa sampai 3-8 kali lah Bisa sampai 2-8 kali dibandingkan Jadi intinya dia butuh Tembaga lebih banyak sebenarnya Nah jadi Itu yang menurut kita Harusnya kayak Oh tembaga ini ceritanya ada gitu ya Nah jadi Saya masih believe sih ya Maksudnya kalau kita lihat dari sisi Sektoral selection Basic tuh teman-teman Kalau misalnya mau ambil Menurut kita masih oke sih ya Betting Bukan betting sih maksudnya Hoping dari Spikulat China ini ada recovery gitu Jadi Kayak contohnya nickel-nikelan Masih bisa diambil juga Walaupun sebenarnya Concernnya adalah nickel ini kan Di China ini masih Kondisinya oversupply Buat yang nickel-class tuh Nah cuman kalau misalnya China nyari bisa recovery Harusnya tuh dari sisi Supply-nya Itu masih bisa Pelan-pelan tuh Makin jadi turun gitu Jadi harusnya Price pressure-nya Nggak terlalu kerasa lagi sih Jadi nickel-nikelan Saya masih lumayan ini sih MDKA teman-teman Mungkin masih bisa ambil Menurut saya tuh Yang ada tembaganya juga Atau nickel-nikelan Kayak harum tuh Menurut kita juga bagus Walaupun sebenarnya MDKA ini kan Tembaganya belum muncul ya Tembaganya ini kan Malu muncul Mereka punya Tambang tuh 7 bukit Itu baru muncul Kalau ngasih 2026 ya Setelah Nanti gold resourcesnya Itu habis Baru habis itu muncul Nah jadi Itu sih Kalau dari saya Maksudnya Sektor yang saya believe nih Maksudnya Buat sektor selection saya Piknya Investment Tesis saya Sekarang tuh Aranya lebih ke banyak Kesitu ya Saya coba ambil Yang angle-angle Yang renewable energy play Sama basic industry play Menurut saya itu Ketiga Yang menurut saya Play-nya juga lumayan ini Dan so far Belum ya Belum jalan ya Karena saya Kebetulan juga ada Investasi ya Contohnya lagi Ada ke Contoh media Sektor media Hoping sebenarnya FMC-nya bisa beres Bukan Bukan FMC Analog switch off-nya Bisa 100% beres Nanti di third quarter Habis itu ada Tahun pemilu Jadi saya ekspektasi Sebenarnya ada recovery Dari sisi FMCG Nah jadi itu Artinya bisa dorong Ke sektor media Jadi Temanya juga nanti Di third quarter ini Saya lebih kayak Melihat juga Beberapa konsumer Jadi konsumer-konsumer Yang spesifik sih sebenarnya Cuman saya lebih banyak Ambil konsumer-konsumer Yang modelnya Yang udah lumayan Yang gak terlalu bagus kan Sekarang yang mid to low kan Itu kayak Bisa jadi investment thesis lah Karena biasanya Kalau misalnya dana-dana Dari sisi Masyarakat Pasti jatuhnya Itu akan yang ke mid to low dulu Mid to low pasti Ibaratnya Kita ambil segmentasi Kayak contohnya Ramain sama LPPL Cuman saya gak ambil Kedua saham ini Karena Menurut saya Secara fundamental Tidak terlalu kuat lah ya Cerita sektornya ada Cuman cerita Company-nya Kayaknya Kurang terlalu kuat Cuman kalau menurut saya sih Media Menurut kita Media Mayoral gitu ya Saya lagi lumayan Suka juga sih ceritanya Selain metal mining Sama Renable itu tadi Jadi itu sih ya teman-teman ya Buat sedikit Buat investment thesisnya ya Sekarang ini